Intro Hohoho Halo pemirsa dunia Jadi kita semakin dekat dengan perayaan Natal dan Tahun Baru Betul Menyapa dari City Center Washington DC Saya Randy Bu Caksana Dan Ariad Mebudianton Nah City Center DC ini merupakan sebuah kawasan pertokohan dan juga hunian Terdiri atas kondominium, apartemen sewa Dan juga ada lebih dari 30-an toko serta restoran Membuat tempat ini menjadi salah satu obyek wisata ya Yang mulai terkenal sejak tahun 2015 pemirsa Nah seperti bisa kita lihat karena sudah suasana Natal makin dekat Ya, liburan akhir tahun City Center ini dimeriakan dengan berbagai ornamen-ornamen khas Natal Deklarasi, buktinya yang di belakang kami ini ya Ada pohon tinggi banget ini ya, kecil-kecil-kecil tingginya 75 kaki atau sekitar 22 meter lah Dihiasi dengan berbagai macam ornamen, ada ribuan ornamen dan juga berapa lampu Ada 150 ribu lampu untuk pohon itu aja Nah, siapa yang bayar listrik ya Bukan saya Alhamdulillah Ya, nah pemirsa dari sini kami ingin mengajak Anda Untuk melihat berbagai macam tradisi Yang ada di Costa Washington DC ya Menjelang akhir tahun Betul, nah salah satu tradisinya Yang pasti ada ketika masuk musim liburan adalah Holiday Market Hohoho, bulan Desember selalu menjadi bulan yang meriah di Amerika Perayaan Natal dan tahun baru disambut dengan meriah Salah satunya adalah dengan Holiday Market Atau pasar kaget yang berlangsung setiap akhir tahun Tradisi Holiday Market ini berawal dari Eropa Tepatnya di Jerman di akhir abad pertengahan Masyarakat Jerman dulu menyambut perayaan Natal Dengan berbelanja berbagai ornamen hias Di Christkindl Market atau pasar Natal Tradisi ini pun berlanjut hingga kini Bahkan hingga nyaris ke semua kota di Amerika DC has really embraced this event as a tradition of its own Di Washington DC, Holiday Market mendatangkan berbagai penjual yang umumnya Berasal dari kalangan UMKM yang diseleksi dengan ketat Dan memiliki nilai serta barang dagangan yang unik Seperti Article 22 Yang menjual perhiasan yang dibuat dari bom-bom yang tidak meledak Peninggalan Perang Vietnam di Laos Dengan alunan musik khas Natal dan lampu-lampu cantik Suasana Natal di Downtown Holiday Market DC menjadi magnet bagi para pelancong Ataupun warga lokal Tadi Washington DC, Randy Wijaksana, Valdia Baraputri, Supriyono dan Arya Tempudianto, VOA Anu, mana kamu Anu? Hare! Waduh, kamu nyata hadiah ke tahun ini ya? Hadiah! Nah, musim liburan akhir tahun Identik dengan musim berbagi Kamu pasti mau kasih kado ke aku kan? Aku mau yang paling gede Oke, ini misalnya aku ya, nanti aku taruh di sini Aku tahu diriku sendiri di sini Kalau gitu ditunda buat minggu depan Tahun depan aja ya? Nah Anu, ini adalah salah satu gimmick yang ditawarkan oleh City Center Untuk para pengunjungnya ke sini biar bisa foto-foto Nah, betul Fotonya nanti bisa diunggah ke? Di upload ke social media Ini pinter juga ya mereka promosinya ya? Promos gratis ya di luar mereka Iya, jadi bikin orang senang tapi juga promosi buat mereka Promosi secara gak langsung Iya, nah ada satu tempat lagi Ini jadi gimmick-gimmick seperti ini bertaburan ya di seluruh penjuru kota Washington DC Tapi ada satu tempat lagi Dimana kita bisa selfie-selfie Atau sekedar ya menikmatilah suasananya Suasana liburan Yaitu di Taman Botani Nasional Washington DC Kita sambil selfie-in Oke, oke Taman Botani Nasional yang hangat Merupakan tempat yang tepat untuk menghangatkan diri Sekaligus menikmati suasana khas Natal di ibu kota Tahun ini ada 31 replika stasiun kereta bersejarah Amerika Yang dibangun antara tahun 1800-an hingga 1970 Pameran ini mengingatkan pada dekorasi Natal Yang sempat populer selama 50 tahun Antara 1910 hingga 1960 Dimana mainan kereta api melingkari bagian bawah pohon Natal Dan kando membuat penonton jadi bernostalgia Sebagian besar stasiun kereta yang ditampilkan masih ada hingga sekarang Seperti stasiun East Glacier Park di Montana Cincinnati Union Terminal di Ohio Dan Pikes Peak COG Railway di Colorado Jika diamati, biasanya baru terlihat bahwa semua bagian yang membentuk stasiun Dan sekelilingnya berasal dari tanaman Selain stasiun-stasiun bersejarah Pengunjung juga dihibur dengan koleksi Landmark Washington Seperti Gedung Putih, Gedung Capitol, Mahkamah Agung, dan stasiun Union Station Semua terbuat dari tumbuhan dengan detil yang cukup rumit Tampil juga dua pohon Natal dalam ruangan yang terbesar di Washington Dan lebih dari 3.000 tanaman poinsettia Atau bunga kastuba yang dikenal sebagai bunga Natal Dari Washington DC, VOA Aduh, enak ya bisa duduk ya Sampai beli itu saya tadi Batol-batol Nah, Randy, City Center DC ini merupakan sebuah contoh Yang juga banyak berlangsung di berbagai kota besar di seluruh dunia Yaitu menutup jalanan untuk mobil, untuk kendaraan, untuk pejalan kaki Jadi disini ada lima blok, orang-orang bisa jalan-jalan disini Ya, dikasihlah toko, dikasih restoran gitu Sama mampir, belanja-belanja gitu ya Terwisita for selfie-selfie Betul, nah sekarang kita mau istirahat dulu ya Dan pemirsa jangan kemana-mana Karena setelah ini kita bisa ada liputan-liputan menarik Mengenai tradisi-tradisi yang ada di Amerika Tetap di dunia kita Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa